Sekarang, beramal pun harus berhati-hati. Salah-salah, sumbangan yang diberikan bisa disalahgunakan untuk aksi teroris. Baru saja terungkap kasus mahasiswa Universitas Negeri di Malang berinisial IA 23 tahun. Dia ditangkap Densus 88 anti-teror 22 Mei. Ia diketahui kerap melakukan penggalangan dana di tengah masyarakat. Ternyata, dana yang ia kumpulkan disalurkan untuk ISIS. Menurut Kepala Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, ini adalah penggalangan dana berkedok kemanusiaan. Ada sejumlah organisasi yang aktif melakukannya. Di antaranya, Jama'a Ansarud Daulah JAD dan Ansur Daulah AD, yang juga merupakan pendukung ISIS. Uang yang terkumpul digunakan untuk membiayai pemberangkatan kemedan pertempuran, pelatihan teroris, hingga persenjataan. Ada juga Yayasan Abdurrahman bin Auf atau ABBA. Menurut Densus 88, ABBA menyebarkan 20 ribu lebih kotak amal untuk mendanai kelompok teroris Jama'a Islamiyah. Kotak-kotak amal itu disebar di 7 provinsi di 12 wilayah yang berbeda. Kotak-kotak amal itu ditempatkan di warung-warung makan konvensional, minimarket, tempat ibadah, hingga restoran. Agar tidak mudah dicurigai, kotak-kotak amal itu disebar dengan tidak menggunakan satu nama Yayasan. Pada kotak-kotak amal itu juga dilampirkan nomor SK dari Kemenkumham, nomor SK Kemenak, dan nomor SK Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Data Mabes Polri menunjukkan, salah satu Yayasan saja bisa mengumpulkan dana dari masyarakat sampai puluhan miliar selama periode 2014 sampai 2019. Dana tersebut digunakan kelompok teroris agar bisa terus melakukan rekrutmen, membangun jaringan, memberikan pelatihan, hingga merencanakan aksi-aksi teror, termasuk untuk membiayai persembunyian para burun kasus terorisme. Karena itu, jangan sembarangan beramal. Jangan biarkan amal kita jadi sumber dana terorisme.